Cerita dalam Bahasa Indonesia Asteroid mendekat. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, matahari kita terbentuk dari gas awan padat antar bintang. Dan setelah terbentuk, piringan materi yang sangat besar mengelilinginya selama sekitar 100 juta tahun. Bahan di sekitarnya mulai menggumpal. Partikel-partikel kecil berkumpul, terikat oleh gaya gravitasi, menjadi partikel-partikel yang lebih besar yang disebut planet. Dan sementara planet dan bulan terbentuk, sisa partikel tidak punya cukup masa untuk berubah ke dalam bentuk bola kasar yang dianggap sebagai planet. Dan itu disebut asteroid. Benda-benda berbatu ini terutama ditemukan di sabuk asteroid wilayah antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid bervariasi dalam hal bentuk dan ukurannya. Asteroid terbesar yang diamati, yang dikenal sebagai Ceres, lebarnya hampir seribu kilometer. Sedangkan asteroid terkecil yang pernah diukur, bernama 2015 TC-25, yang lebarnya hanya 2 meter. Sekitar setahun sekali, sebuah asteroid seukuran mobil menghantam atmosfer bumi. Menciptakan bola api yang mengesankan dan terbakar sebelum mencapai permukaan. Dan sekali setiap beberapa juta tahun, sebuah asteroid yang cukup besar untuk mengancam peradaban bumi datang. Salah satu asteroid semacam itu, yang diperkirakan memiliki lebar antara 10 sampai 15 kilometer, menabrak bumi 66 juta tahun yang lalu. Kehidupan dinosaurus yang berlangsung 180 juta tahun berakhir tiba-tiba. Namun, ini membuka jalan bagi awal yang baru. Hidup menemukan jalan, dan spesies baru muncul. Spesies yang akan menguasai dunia tidak seperti yang lain, Homo sapiens. Dan sementara meteoroid dan asteroid kecil yang tidak terhitung jumlahnya telah memasuki atmosfer bumi sejak saat itu, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan. Tapi sekarang, jauh dari bumi, tidak diketahui manusia. Sebuah asteroid telah berubah arah sebagai akibat dari gravitasi Jupiter dan sekarang meluncur menuju bumi dengan kecepatan tinggi. 7 jam tidur selesai. Ini adalah waktu untuk bangun. Selamat pagi, Dr. Naomi Taylor. Kau memiliki empat pertemuan hari ini dan... Aku tahu. Jam berapa? Waktu menunjukkan 6.30, waktu bagian timur. Apa Tina pulang tadi malam? Selain kau, tidak ada sumber panas selain sekitar 37 derajat yang terdeteksi di rumah sejak tadi malam. Tina. Hai, kurasa. Di mana kau sepanjang malam? Di rumah Lauren. Belajar. Kenapa? Kau tidak memberitahu aku bahwa kau akan menginap. Aku khawatir. Ibu, umurku 21 tahun. Tenanglah. Mengapa kau membenciku, Tina? Aku adalah ibumu. Sayangnya kau benar. Kau mau pergi ke mana, Tina? Ke kamarku? Atau haruskah aku meminta izinmu terlebih dulu? Setidaknya kau sarapan dulu. Jangan khawatirkan aku. Aku tidak khawatir tentang ibu. Air mata mengalir dari mata Naomi. Putrinya adalah satu-satunya orang yang dia miliki dalam hidupnya dan dia mencintainya lebih dari apapun. Tapi Tina bagaimanapun membencinya. Dia menyalahkan Naomi atas kematian ayahnya. Namun kenyataannya adalah bahwa suami Naomi adalah seorang penjahat yang melakukan kegiatan ilegal di kota tanpa sepengetahuan istrinya. Dan tidak hanya itu, dia juga merupakan bagian dari komplotan yang diburu oleh polisi. Ketika Naomi mengetahuinya, dia sangat terpukul. Tapi sebagai warga negara yang bertanggung jawab, dia memberitahu polisi tentang hal itu. Kau? Kau laporkan aku ke polisi? Aku tidak akan membiarkan putriku tumbuh di bawah pengaruh seorang penjahat. Dan yang lebih penting lagi, pembohong. Aku tidak akan memaafkanmu, wanita. Kau akan membayar untuk ini. Ayah akan kembali untukmu, putriku. Papa mencintaimu. Oke? Jangan tinggalkan aku, ayah. Tina! Pergi ke kamarmu! Jack mengerutkan kening pada Tina dan maju selangkah ketika sirine polisi mulai menyala. Ini belum berakhir! Jack berlari keluar rumah, mencoba melarikan diri. Tapi saat dia sedang menyeberang jalan, sesuatu yang malah terjadi. Aaaaaaah! Sejak saat itu, Tina menyalakan ibunya atas kematian ayahnya, ya? Naomi, di mana kau? Cepat pergilah ke kantor sekarang. Ada apa, Dr. Joseph? Tidak ada waktu untuk menjelaskan di telpon. Datanglah, sekarang juga. Dr. Naomi Taylor adalah seorang ilmuwan atmosfer di World Space Organization, lembaga luar angkasa terbesar di dunia. Ketika dia sampai di USO, Dr. Joseph langsung berjalan ke arahnya dengan wajah yang sangat khawatir. Semuanya baik-baik saja. Planet kita berada di bawah ancaman kehancuran total. Apa? Ikuti aku. Apa ini? Ya, ya. Aku juga tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Ya, ya, ya. Bagaimana bisa seperti ini? Mungkin itu bisa dilakukan. Hadirin! Kita adalah ilmuwan! Kita tidak panik! Ini adalah Al-Sisilia 21, asteroid seukuran stadion sepak bola. Saat ini menuju ke bumi. Apa? Hmm, melaju ke arah kita dengan kecepatan 28.800 km per jam. Itu lebih dari 8 km per detik. Apapun yang berada di depannya akan hancur berkeping-keping. Saat menghantam bumi, itu akan menghancurkan London dalam 1,03 detik dan kemudian akan menelan seluruh Eropa dalam 1 menit. Dampaknya akan sangat besar sehingga separuh dunia akan bisa hancur. Kehidupan akan musnah sepenuhnya. Separuh lainnya akan mati perlahan karena musim dingin. Singkatnya, Al-Sisilia 21 adalah pembunuh. Lalu kita harus apa? Kita akan menghancurkannya. Oh, bagaimana? Apa itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Sepertinya kita tidak bisa melakukannya. Aku tahu ini berbahaya. Tapi inilah cara satu-satunya. Sebuah tim insinyur kedirgantaraan, fisikawan plasma, insinyur elektronik dan mekanik, teknisi avionik yang dipimpin oleh Dr. Naomi Taylor akan terbang melewati garis karman dalam waktu 10 menit dan kemudian melewati stasiun luar angkasa internasional dalam waktu 4 jam. Beberapa kilometer melewati ISS dan kita akan berada dalam posisi aman untuk meluncurkan misil. Dan kemudian kita berdoa. Bagaimana kalau melesetan ada gangguan teknis? Kita berharap itu tidak terjadi. Bubar. Peluncuran dalam waktu 10, 9, 8, 7. Berita terbaru. Sebuah asteroid mematikan seukuran stadion sepak bola meluncur ke bumi dengan kecepatan tinggi. Berita baru. Tim ilmuwan baru saja lepas landas dari bumi untuk menghadapi asteroid dan meledakannya. 3, 2, 1, dan lepas landas. Kepandikan merebak di seluruh dunia saat berita asteroid menyebar dengan cepat. Sebuah tim yang dipimpin oleh Dr. Naomi Taylor adalah satu-satunya harapan kita, tapi misinya bisa mematikan. Ibu? Hai sayang, kalau kau mendengarkan ini, ketahuilah bahwa aku paling mencintaimu di dunia. Dan aku punya cara agar asteroid itu tidak masuk di antara masa depanmu. Aku mencintaimu. Sampai jumpa lagi. Ibu? Seluruh dunia menunggu dengan nafas tertahan saat Hercules 10 terbang melewati garis Karman dan kemudian ISS. Kapten Naomi, aku melihatnya. A. Sicilia 2.1. Elisa, mulai pemuatan misil. Siap, Kapten. Robert, koordinat perlu pinpoin akurat. Kita harus benar-benar tepat. Koordinatnya sudah tepat, Kapten. Oke. Bill dan Stephen, bersiaplah untuk memulai peluncuran misil. Kita siap, Kapten. Brudel siap. Tiba-tiba alarm mulai berbunyi. Ada apa? Peluncurnya tiba-tiba tidak berfungsi. Oh, tidak. Kita harus melakukannya secara manual. Apa maksudmu? Seseorang harus pergi ke landasan peluncuran dan memulai peluncuran. Aku akan lakukan. Tidak, Bos. Kami yang akan pergi. Aku butuh kalian semua di sini untuk membidik batu itu. Kita sedang menunggu pembaruan dari WSO. Masih belum jelas apakah Hercules 10 telah menembakkan misil atau belum. Baiklah, Elisa. Aku siap. Katakan padaku kapan aku harus menekan tombol. Sementara itu, Elisa dan kru lainnya tidak dapat mendengar Naomi dengan baik karena adanya gangguan statis. Kapten, kami tidak bisa mendengarmu. Elisa, apa kau dengar? Kapten, apa kau dengar? Kita perlu meluncurkan misil sekarang kalau tidak akan terlambat. Elisa, aku siap. Apa kau dengar? Ya, ya, Kapten. Lanjutkan. Kali ini, Naomi bisa mendengar Elisa dan langsung menekan tombol. Peluncuran rudal dalam 10, 9, 8, 3, 2, 1, dan tembak. Rudal-rudal itu menembus ruang angkasa dan bertemu dengan asteroid di depan. Hasilnya, sebuah ledakan besar. Yeay! Kita berhasil! Yeay! Wuhu! Kita berhasil! Wuhu! Yeay! Yeay! Wuhu! 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 Naomi Taylor dan timnya telah berhasil! Planet kita aman! Dan diketika kru mendarat kembali di bumi, mereka menerima sambutan yang luar biasa. Dan diantara semua pegawai WSO, ada Tina di sana yang berlari ke arah ibunya dan memeluknya erat-erat. Hehehe! Hehehe! Aku... 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 Aku minta maaf. Aku sangat mencintaimu. Aku... Aku berhutang hidup padamu. Tidak, sayang. Kau berhutang cinta. Hehehe! 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 Malam itu, dunia menyaksikan hujan meteor yang indah. Sisa-sisa asteroid kecil mematikan yang memasuki atmosfer bumi dan terbakar yang jika bukan karena kepahlawanan Naomi Taylor akan menjadi bencana besar. Mereka mengatakan bahwa cinta seorang ibu tidak ada batasnya dan itu benar sekali. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.